Gue kasih tau teman-teman, gue itu sebenarnya sama agama, muak. Karena menurut gue agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gue ada di tempat ini, walaupun gue bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gue didoain, bukan karena gue dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Iyadipati Nasarani. Waktu Yeri mendampingi gue, gue kasih disclaimer di awal. Bang Yer, sebelum kita mulai perjalanan yang panjang dan melalahkan ini dalam melawan adik sinar koba, gue mau kasih lo disclaimer satu hal, gue belum tentu jadi Kristen. Bahkan gue mungkin gak jadi Kristen. Buat kacamata orang Kristen pada umumnya, gue ini investasi bodong. Sebelum lo jalan perjalanan, sebelum lo menjalani perjalanan panjang ini bersama gue yang akan melelahkan dan akan banyak mengambil energi kita berdua. Tanya dulu diri lo, lo mau gak jalanin ini? Karena gue males, nanti di tengah-tengah lo out. Karena udah banyak orang out dari hidup gue. Dan gue juga gak masalah, karena memang menurut gue secara pribadi sampai saat ini, ujung-ujungnya kita yang harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Yeri bilang apa? Lo mau nyembah pohon juga, Jok. Gue disini bukan karena pengen lo jadi Kristen. Gue disini karena gue peduli sama lo sebagai manusia. Wow, wow.